Intro Mau mandi kan Jenazah Coba Ini prakteknya Saya sampaikan Mungkin Ada beberapa yang berbeda Sunnah-sunnahnya Tapi insya Allah ada beberapa Bagian yang utama yang akan saya sampaikan Kita paca basmala sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Pertama Ketika Seseorang memandikan jenazah Ada niatnya Ada apa? Niatnya Mau bahasa ada niatnya? Ada Kemudian sholat ada niatnya? Ada Memandikan budu juga ada Bagi yang memandikan Tentu Niatnya bukan buat diri sendiri Tapi buat yang Dibandikan Buat yang Dibudukan Karena ini Proses Memandikan jenazah Bukan hanya mandi saja Tapi ada bagian Pertama Membasu Kemudian Kedua Membersihkan kotoran Yang ketiga Budu Saya merangi Yang pertama Membas Membasu Ini bagian pentingnya Membasu Kemudian Membersihkan kotoran Kemudian yang ketiga adalah Memudukan Baik Kita Memulai Untuk memandikan Praktik Memandikan jenazah Perempuan Harus ditutup Jadi mandinya sambil Ditutup Jangan terbuka Jangan sampai Orangnya semua Kepampak Keliharnya Dan bahasanya Panjang bulat Jangan Jadi Harusnya memang seperti ini Ditutup Jadi memandikan ditutup Dibasu Ketikapun Meniramnya Sambil Diangkat sedikit Disiram Jangan sampai Terbuka Semua orangnya Walaupun ini Moneka Tetap Harusnya Seperti ini Kemudian Kedua Posisi kepalanya Lebih tinggi Dari badannya Coba Lebih tinggi Ini Mejanya Yang bagian kepala Lebih tinggi Sedikit Jadi sudah benar Kepalanya Lebih tinggi Coba Sebaiknya air yang Dingin Atau yang biasa Jangan sampai air Hangat Atau air yang Panas Kecuali Dalam kondisi Terbuk Kemudian Alatnya Ada yang Pakai gayung Ada yang Masuk selang Juga ada Untuk selang Meminimalisir air Jatuh Kembali Ketepuknya Jadi Ada dua macam Ada yang pakai Gayung Ada yang pakai Langsung Dan Cara untuk Pelaksanaannya Lakukan Semuanya dengan Lembut Jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai Paling gosok Sepatuk Paling gosok Sepatuk Laku Semuanya dengan Perlahan Jangan terburuk-buruk Kita baca Niat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul Ghusla An Hadal Ini karena Laki-laki Manti Hadal May An Hadal May Nawaitul Ghusla An Hadal May An Kalau perempuan Ganti pakai Hadihil May Tadi Hadihil May Tadi Bisa Setelah Dibacakan Niat Tadi Baru Mulai Mulainya Dari mana Dari kepala Kemudian Kekaki Dari tempat Yang tinggi Ketempat Yang lebih Silahkan Praktikan Silahkan Pelang-pelang Jangan Langsung Begini Jangan Langsung Nyerang Jadi Ambil air Kalau Yang pakai Kayung Jangan Langsung Diser Tio Muka Jadi Ditatahi Lo ke tangan Tangan dulu Jadi Tidak Langsung Kemuka Selamat Selamat Sebagai Selamat Menatakan Ketika Orang Meninggal Dunia Dibandikan Atau Di Pulsa Dengan Dia Masih Merasa Sakit Dicamuk Nyawa Itu Kecu Menatakan Kesel Tidak Tidak Mengatakan Tujuh Kalibah Suhan Ada Mengatakan Sembilan Kalibah Suhan Sembilan Tujuh Kalibah Suhan Itu Pertama Air Kemudian Disabuni Kalau Dulu Kan Tidak Sabun Bisa Pakai Daun Darah Kemudian Pakai Wangi Yang lain Air Kemudian Wangi Bisa Pakai Sabuni Kemudian Air Kemudian 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 Setelah Dibasu Karena Meratakan Dulu Air Semua Di Posisinya Diminingin Dulu Ke bagian Kanan Coba Sambil Dibersihkan Angkat Sambil Dibersihkan Dibiringin Nanti Dibiringin Yang begitu Salah Posisinya Kalau Misalkan Miringin Ke kanan Berarti Orangnya Harus Ada Di Angkat Angkat Sana Kamu Di sana Nah Gitu Kalau mau Kecilkan Dibiringin Kiri Berarti Dibiringin 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 Seperti 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 Dibgang Ini Kalau Posisi Jenazah Beneran Gak Mungkin Pegang Tangan Jadi Dibgang Bagian Badannya Bagian Bahu Belakang Ini Bagian Dibgang Kemudian Dibersihkan Dibasuk Dari Atas Kepala Kepala Sampai Kaki Kemudian Dari Kanan Dulu Sebelah Kanan Dulu Kemudian Kiri Setelah Turunkan Setelah Sudah Anggap saja Sudah Tadi Sudah Kanan Sudah Kiri Sudah Dibasu 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 Kemudian Nanti Ada Tahapan Berikutnya Yaitu Mengeluarkan Membersihkan Kotor Kotoran Ya Gak Gak Cepetin Ya Sebentar Pertama Bersihkan Bagian Lantarnya Biasanya Sudah Bersihkan Lakukan Pembersihannya Dengan Lembut Jangan Orek Orek Bersihkan Perlahan Pakai Kain Yang Lembut Pakai Kampas Kemudian Lahitung Selah Mata Kemudian Teling Telinga Kekat Tembat Pelan-pelan Ada Beberapa Yang Saya Pernah Lihat Kayak Musek Kepahan Kurang Kurang Jangan Lembut Bagian Daun Telinga Sama Bagian Dalam Telinga Ada Bagian Daun Sama Bagian Dalam Telinga Dibersihkan Bagian Telinganya Bersihkan Hidung Dibersihkan Sedikit Dibuat Kekat Tembat Kemudian Kalau Sebagai Para Ustadz Atau Amin Mereka Memang Mengikuti Ajaran Pelan-pelan Pakai Kain Dan Dibersihkan Ada Ada Sikat Tidik Tapi Saya Bisa 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 Silahkan Silahkan Sikat Saja Dengan Tata Tadi Harus Perlakuan Yang Baik Dipersihkan Dibersihkan 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 Kembali Balanya Tadi Jangan Copot Malanya Jangan Ceritanya Setelah Bagian Kepala Sula-sula Dari Pertama Ulutannya Mata Telinga Hidung Mulut Pak Kenapa Tidak Mulut Kalau Mulut Dulu Kotor Tidak Jadi Dari Yang Bari Sedikit Kotor Nah Selesai Dari Bagian Kepalanya Kemudian Ke Bagian Ber 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 Ada Apa Namanya Dilihat Biasanya Langsung Keluar Kotor Dibersihkan Sekali Hitungannya Semua Ganjil Satu Jangan Satu Tiga Lima Tujuh Pelan Pelan Sampai keluar Diambil Dibersihkan Lagi Lakukan Itu Tiga Lima Tujuh Silahkan Sampai bersih Sampai Dipencet Atau Ditekan Sudah Tidak Keluar Sudah Bersih Nah Setelah Itu Dibasuh Dengan Sabun Lagi Dengan Baik Lagi Apal Kanan Kiri Aturan Seperti itu Selesai Dicek Kembali Dicek Pelutnya Ditekan Sebelum Diuduk Ditekan Dulu Sudah Dibasuh Rapi Ditekan Kalau Ditekan 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 Mandinya Ulang Halo Halo Ini boleh Dicek Selesai Ditekan Dibasuh Habis mandi Dicek Ditekan Perutnya Ketika keluar Dari Mandinya Ulang Mandinya Diulang Selesai 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 Ditekan Ini coba Praktikin Nyeram 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 Saya mau lihat Nyeram Nyeram Pakai kayu Dari wajah Ke bagian kanan Tapi tetap Dalam kondisi Tertutup Kamu yang buka Penutupnya Seperti yang Angkat Nah Gitu Disiram Dikit Langsung Kemudian Langsung Bagian kanan Disini Cukup Nah Jadi Posisinya Mata Dalam kondisi Tertut Sudah Selesai Ditekan Memandikan Kemudian Mau Wudu Ya Mau Wudukan Dulu Dihuduin Diat Wudu Gimana Kalau itu Wudu A Kalau Bidah Ada Sih Karena Kita Mewudukan Nanti Sedikit Pembed Selesai Rahman Rahim Lihat Lihat Dalam Mayit Lihat Dalam Mayit Lihat Lihat Dihil Mayit Lihat Dihil Mayit Nah Silahkan Pertama Wudu Wudu Apain Pertama Wudu Apa Yang Dia Lakukan Tepak Tangan Cuci Dibasuh Salah-salah Tangan Dah Selesai Singkat Kemudian Selesai Tangan Kemudian Apa Kumur Dibasuh Kemudian Hidungnya Habis itu Apa Coba Wurutan Wudu Wurutan Wudu Pertama Apa Pertama Tangan Dibasuh Tangan Kedua Mulut Dibasuh Mulutnya Kemudian Tiga Dibasihkan Hidungnya Kemudian Keempat Wajah Dibasuh Tiga Kali Semua Tiga Kali Sama Seperti Hidung Sama Kemudian Habis Wajah Tangan Habis Sikut Kemudian Kepala Kemudian Tiga Kemudian Haki Selesai Diburukan Kalau Yang Ditetel Jangan Dikesek Lagi-lagi Jangan Digosok Seperti Digosok Sepatu Kalau Lakukan Dengan lem Put Dan Pertahan Lahan Jangan Tergesa-gesa Kemudian Cara Mengelengkannya Put Bukan Dilop Kayak Lop Lop Bukan Tapi Apa Namanya Ditetel Apa ya Cuma Dikana Tempel Saja Ya Biar Kering Sudah Kering Setelah Kering Maka Selesai Sudah Pelaksanaan Praktek Memandikan Setelah Memandikan Baru Dipindahkan Untuk Di Kavan Bertiga Bertiga Untuk Mengamali Kami akan Berikan Sempatan Ini Kepala Bapak Selesai 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 Ini Kalau Dengerin Perhatikan Kalau Jenazahnya Asli Makan Berat Jadi Gak Bisa Begini Bisa Tiga Orang Memang Bagusnya Kalau Anaknya Laki Empat Gitu Kesian Sudah Kepanasa Sudah Bapak Ada Copotin Kita Langsung Bungkus Kalau Untuk Laki Laki Kayannya Tiga Lembar Tiga Lelai Kalau Untuk Perempuan Lima Lembar Kenapa Seperti Itu Karena Perempuan Banyak Lipetan Makanya Banyak Kayannya Yang Harus Dilipet Ya Caranya Seperti Yang Pernah Mungkin Kalian Lihat Ini Ada Tiga Lembar Yang Dua Di Balah Satu Di Tanah Dan Ada Juga Kalau Kita Mau Buat 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 Ini Kegedean Sebetulnya Ini Dari Tahun Sebelum Corona Sudah Dibuat Seperti Ini Ini Kegedean Buat Pahanya Ya Kalau Bahasa Ini Ada Dijahit Selamat Karena Tidak Ada Yang Ngejahit Makanya Sudah Kita Potong Baik Ada Simple Baik Langsung saja Ya Setelah Semua Ini Dimasukin Kita Liput Ambil Yang Kanan Ya Kakinya Dulu Yang Ditutupin Jangan Jangan Langsung Ke Kepala Dimasukin Ke Bawah Barang Sampai 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 Diangka Sedikit Pelan Pelan Tadi Cara Memandikan Kita Perlahan Pelan Pelan Ya Karena Ada Juga Keterangan Di Dalam Kitab Pikih Ada Ambil Terkala Dia Bikin Tali Tali Pocong Atau Kata Bapak Tadi Bikin Kancing Ada Yang Bikin Ini Ambil Panjang Seperti Ini Dia Beset Sedikit Dia Rubet Ada Juga Yang Pake Gunting Satu Satu Yang Benar Yang Mana Kalau Di Dalam Kitab Yang Benar Itu Yang Pake Gunting Sampai Putus Ya Tapi Kalau Dipotong Terus Langsung Di Rubet Begitu Menurut Keterangan Itu Si Main Merasain Pengangnya Ketika Di Rubet Sekarang Ambil Sekarang Mau Simpel Bret Bret Segala Macam Bikin Itu Si Main Ini Kayak Pengangin Lalu Kata Bicara Dia Ya Ampun Ampun Seperti Itu Makanya Beri Pelan Pelan Dari Dari Dimandikan Tadi Pelan Pelan Sampai Proses Seperti Ini Dia Biar Sampai Kencang Dimasukin Terus Biar Sampai Kencang Terus Lanjut Yang Kiri Di Kebawah Ini Sampai Rapet Sampai Dia Kecang Baik Ya Oh Hanya Dulu Kita Ikit Sabir Sampai 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 ada kapas jadi ditutupin dulu kalau untuk lebih jelas dan lebih rapinya nanti dipraktik kelas 11 di masjidnya ada pelajaran tentang pengurusan di masjid nanti insya Allah kita harus mempraktik seperti itu dan kita mau pakai media boneka ini seperti janji yang kemarin maksudnya modelnya langsung salah satu diantara yang kelas 11 insya Allah kita ikan untuk yang dibawah artinya beres dari kepala itu ikatannya ke samping dan disamping boleh disamping kanan boleh disamping kiri tapi ikan akan diantara yang kemarin kalau mau disamping kiri tapi ikan akan diantara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.